Kembali bersama kami pemirsa 6 kali berhasil mencuri seorang pengangguran di Samarinda, Kalimantan Timur akhirnya tertangkap juga. Pelaku beraksi waktu dini hari dengan sasaran rumah yang ditinggal penghuninya pergi ke masjid untuk sholat subuh. Febiansa alias Aro dengan santai memasuki rumah milik Sri Priyono di Perumahan Puri Kencana, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Pria pengangguran ini mengambil telepon genggam dan uang sebesar 600 ribu rupiah dari dalam rumah korban. Aro leluasa memasuki rumah korban karena pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, ditinggal pemiliknya ke masjid untuk menjalankan sholat subuh. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Biasanya bapak itu anak saya itu bawa kunci rumah, dia kunci rumah tapi kebetulan kakak anaknya saya yang kedua datang lagi tidur jadi mobil dia panasin dia taruh keluar. Jadi pintu ini tidak ditutup. Dari penyelidikan rekaman CCTV, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku. Kepada polisi pelaku mengaku telah melakukan pencurian di tujuh rumah dalam satu bulan terakhir. Enam di antaranya pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga dan tidak diketahui oleh pemilik rumah. Modus si pelaku ini mencari rumah-rumah yang pintunya ataupun jendela itu tidak dikunci. Jadi dari 6 TKP ini rata-rata memang rumah tidak dikunci. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Puji Mustofan, AI News, melaporkan.